Ajang Indonesia Drum dan Perkusi Festival atau IDP Fest 2021 segera memasuki babak final. Kendati digelar secara virtual, ajang bagi seniman untuk tetap berkarya ini diikuti antusias para pecinta drum dan perkusi. Setelah dibuka pada Juni lalu, akhirnya Indonesia Drum dan Perkusi Festival atau IDP Fest 2021 akan memasuki babak final pada 24 Oktober mendatang. Grand final akan digelar mulai sore pukul 4 hingga pukul 9 malam serta ditayangkan di akun Youtube IDP Fest. Meski dihelat secara virtual, namun tidak mengurangi antusiasme para pecinta drum dan perkusi. Setidaknya, lebih dari 90 remaja dan anak mengikuti kompetisi ini dengan kualitas mumpuni yang menakjubkan para juri. Sejumlah kategori akan dilombakan diantaranya drum anak, drum remaja, dan kolaborasi drum dan perkusi. Maksudnya, untuk penjurian ini, mereka-mereka ini masih ada beberapa, hampir rata-rata orang lama semuanya, tapi ada satu orang yang baru. Kan selalu kami ganti-ganti terus ya, supaya juri juga begitu. Juri juga tidak selalu harus terus sama mereka-mereka, tidak ganti-gantian. Kan drummer sama percussionist kan banyak. Kalau tidak semuanya kan nanti tidak merata. Maksudnya, mereka pada marah lagi sama saya. Oke, jadi setelah diputar video ke 5 peserta-5 peserta tadi, masing-masing kategori, langsung diumumkan. IDP Fest diharapkan dapat menjadi ruang bagi seniman untuk tetap proaktif dalam mengembangkan seni budaya perkusi dan drum. Dari Jakarta, Angelika De Fagam, INews, melaporkan. Mas, hampir rata-rata.